Ada sekitar 450 koin saya dapatkan hanya dalam waktu beberapa menit tanpa saya harus main Jadi kesimpulannya ada 2 cara yang bisa teman-teman lakukan Untuk mendapatkan pemain incaran supaya pemain itu tidak hilang saat kita mencari koin Atau saat koin kita belum cukup kita mencari koin Tetapi pemain yang kita incar ini tetap ada di bagian live transfer Halo teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel OZGAME Oke untuk video kali ini ini request dari teman kita Bagaimana caranya saat kita ada pemain yang kita incar di bagian live transfer Tetapi koin kita tidak cukup Contohnya ini di live transfer saya ini ada Bonucci Kemudian ini ada Barela Misalnya saya mau incar ini Saya mau incar Bonucci harganya adalah 1460 koin Nah sedangkan koin saya misalnya belum cukup Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan koin Tetapi ini di bagian live transfer ini pemainnya tidak hilang tetap ada Nah sedangkan kalau kita main Main di karir seperti ini Setelah kita main Ini di live transfer itu berubah Berganti Akan hilang Jadi yang harus kita hindari adalah kita tidak boleh main di karir Kita jangan main di karir Lalu bagaimana kita tidak main tapi bisa mendapatkan koin Oke yang jelas bukan dengan cara top up ya Kalau dengan cara top up itu sudah tidak perlu dibahas lagi Oke yang perlu dibahas disini adalah kita mendapatkan koin Tanpa harus top up tetapi pemain yang kita incar tetap ada disitu Yang pertama kita mainnya di live online disini Kita main di live online Nah kalau di live online ini kita bisa main tetapi pemain yang ada di live transfer ini nanti ini tetap ada Sekali lagi jangan main di karir ya Jadi main di live online Oke untuk membuktikan saya akan coba main di live online ini Nanti akan saya percepat untuk membuktikan bahwa setelah saya main di live online Itu pemain yang ada di live transfer itu tidak hilang Ada dua caranya yang pertama main di live online Sekarang saya main di live online dulu ya Oke saya coba main Perhatikan koin saya disini sekarang ada 3538 Saya akan main di live online Akan saya percepat ya Nanti mainnya entah menang atau kalah itu kita tetap akan mendapatkan koin Ya oke ya disini walaupun saya kalah Ini karena pemainnya tidak imbang itu ya Ya pemainnya sudah rating 92 Ya walaupun saya kalah disini 1 kosong Itu saya bisa Apa masih tetap ada mendapatkan koin Jadi koinnya 9 Kemudian bonus dari Iklan ada 30 Ya saya coba claim Ya sudah selesai Oke jadi ada bonus 39 koin Ya masuk ya Jadi 3547 Jadi seperti itu ya Jadi teman-teman bisa Lakukan pertandingan di live online Sekarang kita lihat apakah Pemainnya masih ada Ya masih ada ya Pemain Bonucci dengan Barela masih ada Itulah tadi langkah yang pertama kita lakukan pertandingan atau main di live online Kemudian Yang kedua Kita masuk ke iklan Kita ambil di iklan Ini caranya sebenarnya sudah pernah saya upload di video sebelumnya Jadi kita masuk ke iklan Jadi 1 kali iklan itu 30 Tanpa kita harus main Caranya seperti apa Kalau lalu pernah saya praktekan itu sampai 25 kali Itu sebenarnya mungkin masih ada Karena waktu itu saya ada kesibukan Jadi cukup 25 kali Nah sekarang akan saya coba praktekan Untuk yang versi terbaru ini Kira-kira bisa sampai berapa Nah perhatikan disini ya Koin saya ada 3547 Nah caranya Kita tutup Ini kita tutup paksa Game nya Kita tutup Kemudian Kita buka ulang Lakukan seperti itu Jadi Dibuka tutup Buka tutup Sampai muncul iklannya Nah Setelah muncul seperti ini Kita pilih karir Kemudian klik live transfer Kembali Muncul iklan ya Satu Jadi kita tinggal main disitu Ambil iklannya Tanpa kita harus melakukan pertandingan Oke Koin sudah bertambah 3577 Sekarang Kita ambil lagi Iklan yang berikutnya Jadi Kita tutup lagi Tutupnya tutup paksa Buka lagi Pilih karir Pilih live transfer Kembali Kembali Pilih live online Iklan yang muncul Ya Free 30 Oke kita pilih lagi Oke ya Koin bertambah Jadi 3600 Selanjutnya Kita tutup lagi Kita buka lagi Jadi caranya Tinggal seperti itu Ya Diulang-ulang terus Seperti itu Sampai muncul iklannya Biasanya ada yang Bundle iklannya Karir Live transfer Kembali Kembali Live online Muncul ya Ini Saya buka lagi Oke Koin bertambah lagi 3637 Oke sekarang Kita tutup lagi Kemudian Kita buka lagi Masuk di karir Live transfer Kembali Kembali Masuk di live online Nah ini Kalau tadi Begitu kita pilih live online Muncul ya Nah sekarang tidak muncul Kalau tidak muncul Kembali Pilih lagi di karir Nah ini sudah muncul sekarang Jadi caranya tinggal seperti itu Ya jadi diulang-ulang Masuk di karir Kemudian live transfer Kembali Pilih di Live online Nah sampai iklannya muncul Diulang-ulang seperti itu Oke saya claim dulu ini Free Ya untuk yang sekian kalinya Sudah bertambah lagi 300 3667 Oke kita kembali lagi Kita tutup Kita buka lagi Nah di iklan ini Ini ada yang 2x15 menit Apa 15 menit 15 detik 2x15 detik Jadi Mungkin agak lama Nah kalau yang sebelumnya Di versi sebelumnya 9.10 Itu Cuma 15 detik Cuma 1 kali Nah sekarang ada yang Iklannya itu Munculnya Harus ditonton 2x15 detik Dan itu iklannya harus ditonton Sampai selesai ya Karena kalau tidak selesai Berarti Coin bonusnya Tidak keluar Oke Nah ini lebih cepat lagi Begitu kita pilih Karir Sudah langsung muncul Oke saya claim lagi Oke ya 3697 Ya Nanti sampai 3700 Saya tutup lagi Saya buka lagi Cara ini Lebih cepat daripada Kita main ya Kalau kita main Itu butuh waktu lama Jadi ini cuma butuh 2x15 detik Kita sudah bisa mendapatkan 30 coin Kalau tadi Menang apa Kalah Itu cuma dapat 9 coin Dan itu butuh waktu Sekitar 10 menit Untuk kita main Oke Pilih karir Ya langsung muncul ya Seperti itu Dan pemain Perhatikan Pemainnya masih tetap Ya pemainnya ini Belum hilang Yang penting kita Jangan main di karir Oke Saya claim lagi Oke Bertambah lagi ya Sudah menjadi 3700 Nah tadi Yang awal itu 3547 Sekarang sudah 3700 Nah Dan ini Pemainnya masih tetap Oke Saya coba lagi Sampai berapa Kira-kira Tutup Buka lagi Nanti teman-teman Bisa coba sendiri Itu Ada yang pernah coba Katanya satu hari Cuma 10 kali Ini sudah berapa kali tadi Tidak saya hitung ya Saya coba lagi Ya Itu langsung muncul Oke 3757 Saya tutup lagi Sekalian Sekalian percobaan Kira-kira bisa sampai Berapa satu hari Ini nanti Resetnya Itu Tiap Per jam 12 malam Jadi tiap Jam 12 malam Itu Batas Waktu satu hari Kalau sudah jam 12 malam Itu akan tereset Kembali ke 0 lagi Artinya Kita bisa Melakukan Buka iklan lagi Ya ini Begitu Dipilih Karir Langsung muncul Free Saya klaim lagi Oke 3787 Mungkin bisa sampai 3800 ya Saya coba lagi Ini langsung Saya live ya Tidak saya Putus Ganti hari Ini masih tetap Di hari yang sama Buka lagi Lihat Kembali Kembali Ya itu Muncul Jika Tidak muncul Tinggal diulang-ulang Nanti seperti itu Saya klaim dulu Oke Coin Sudah 3800 Ya jelas Sudah naik ya Tadi 3500 Sekarang 3800 Jadi intinya Nanti disitu Misalnya Saat dipilih karir Belum keluar Pilih ini juga Belum keluar Kembali Kemudian Pilih di live transfer Belum keluar Tinggal di klik-klik saja Seperti ini Artinya ini Untuk merefresh Dipilih ini Atau yang lainnya Jika sudah diputar-putar Seperti itu Masih tetap Teman-teman Lakukan Di sini Masuk di training Lakukan di training Yang penting terbuka Mungkin satu kali ya Di free kicks ini Boleh Start training Kita lakukan tendangan Satu kali Tendangan terserah Yang penting Kita lakukan Satu kali Seperti itu Kemudian Kita kembali lagi Kita tutup Kita kembali Dan diulangi Seperti itu Jika tetap Tidak muncul Maka Kita tutup pulang Kita tutup pulang Kemudian Kita buka lagi Seperti ini Saya coba lagi Muncul apa tidak Kembali Kembali Live Ya ini ya Ini mungkin agak bandel ini Lama Tidak muncul Belum juga muncul Ya Muncul Ya Pilih lagi Oke Tambah lagi 3847 Ya Masih ada Oke Saya coba lagi Sampai 3900 ya Bisa tidak Kira-kira 3900 Tutup Buka Karir Live transfer Kembali Kembali Live online Kembali Kembali Ya ini agak Berat ini Ya muncul lagi Masih bisa ternyata Oke 3877 Sedikit lagi 3900 Saya tutup lagi Saya coba lagi Live online Karir Live transfer Kembali Kembali Live online Ya muncul Ya muncul lagi Mudah ya Caranya Jadi tinggal diulang-ulang Seperti itu Tanpa kita harus main Kita sudah bisa mendapatkan Coin Oke 3900 Ya Ternyata masih bisa ya Masih bisa di 3900 Sekarang Saya coba Tambah lagi Siapa tahu Masih bisa bertambah Coinnya Oke Live Kembali Karir Live transfer Kembali Masih bisa Oke Coin bertambah lagi Saya tutup Saya tutup lagi Tinggal diulang-ulang terus Live Kembali Karir Live transfer Kembali Kembali Live online Ya muncul lagi Oke 3900 Saya genapkan 4000 Kira-kira bisa Penda Buka lagi Saya genapkan 4000 Sekalian Saya mau upgrade Stadium Nanti ya Saya akan menuju Ke Divisi 1 Ini saya sekarang Berada di divisi 2 Ya Masih bisa Oke Satu kali lagi Supaya bisa Genap 4000 Coin Kira-kira bisa Penda 4000 Coin Satu kali lagi Dicoba Live Nah ini Ya muncul lagi Masih bisa ternyata Oke ya Finish di 4000 Saya stop saja sampai disini Di 4000 Jadi kesimpulannya Saya bisa mendapatkan Tadi yang awal Di 3547 Jadi 3550 Dan sekarang Saya bisa mendapatkan Coin 4000 Jadi Ada sekitar 450 Coin Saya dapatkan Hanya dalam Waktu beberapa menit Tanpa saya harus main Jadi Kesimpulannya Ada 2 cara Yang bisa teman-teman Lakukan Untuk mendapatkan Pemain incaran Supaya Pemain itu Tidak hilang Saat kita Mencari Coin Atau saat Coin kita belum cukup Kita mencari Coin Tetapi Pemain yang kita Incar Ini tetap ada Di bagian Live Transfer Jadi Intinya Jangan main Di bagian Karir Karena Saat kita main Di bagian Karir Begitu selesai Ini pemain Yang ada di Live Transfer Itu akan berubah Seperti itu Ini ada Bonusnya Saya klaim lagi Bonusnya Oke Ya Jadi seperti itu saja Untuk video kali ini Nanti teman-teman Bisa praktekkan sendiri Dan Seperti yang teman-teman Lihat Ini saya bisa Menghasilkan 450 coin Tanpa saya harus Top up Tanpa saya harus Main Hanya dengan Melihat iklan Silahkan teman-teman Praktekkan sendiri Kira-kira bisa sampai Berapa Karena ini kalau Saya praktekkan terus Mungkin Nanti akan membutuhkan Waktu yang Cukup lama Teman-teman akan Bosen melihatnya Jadi tinggal teman-teman Praktekkan sendiri Intinya Kalau menurut saya Kalau yang Macet-macet Atau Coinnya Iklannya Tidak Full Ada yang bilang Katanya Waktu Dibuka iklannya Itu hanya Blank hitam Tanpa ada Tulisannya Atau ada Bonusnya Itu Pengaruh yang pertama Mungkin karena jaringannya Jaringannya kurang bagus Yang kedua Mungkin karena crash Antara Sistem Dengan Jaringan Jaringannya kurang bagus Sistemnya Mungkin juga crash Jadi Kalau terjadi blank Tinggal ditutup saja Seperti ini Teman-teman tutup Seperti itu Oke Seperti itu saja Untuk video kali ini Semoga yang sedikit ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Dukung saya dengan Like Subscribe Dan share Juga aktifkan Notifikasi loncengnya Agar tidak Ketinggalan Jika ada update Dan info terbaru Dari OZGAME Terima kasih sudah menyaksikan Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!